klik hariannya itu 5-10 klik ya guys kalau 15 ribu budgetnya coba kalau 25 ribu ya oke kita hapus dulu hai semua assalamualaikum ketemu lagi di channel syahira alhesma di video ini aku membahas tentang promosi produk untuk meningkatkan trafik dan keuntungan di toko, simak videonya agar kalian tidak gagal paham oke ini aku udah di toko aku ya guys langsung aja kita ke fitur kita pilih promosi produk karena aku udah pernah top up 50 ribu ya guys jadi ini sisanya oke lanjut ya guys kalau kalian mau ikut promosi produk buat apa langsung aja kalian buat campaign promosi produk ya guys yang di bawah ini nah langsung kalian klik nah ini ada tulisan keterangan ya 3 langkah untuk meningkatkan penjualan dengan promosi produk 1 tinjau produk 1 tinjau pengaturan produk 2 isi saldo anda 3 kelola kinerja saat berpergian langsung aja kita klik buat kampanye sekarang ya guys oke disini ada tulisan promosikan produk yang tepat untuk memaksimalkan penjualan anda algoritma Lazada mengidentifikasi dan merekomendasikan produk yang memiliki potensi penjualan tinggi saat diiklankan jadi ini otomatis Lazada sendiri ya guys yang menentukan produk mana yang akan diiklankan oleh toko kita ya jadi si Lazada yang merekomendasikan sendiri gitu kan kita gak milih yang mana-mana ya guys jadi itu otomatis dari pihak Lazada yang merekomendasikan ya guys karena dia yang tahu penjualan yang tinggi yang akan diiklankan nah pengaturan umum nih ya objek kampanye itu adalah penjualan tanggal mulainya itu terserah kalian ya guys ini kalian bisa atur oke ini kalian bisa atur-atur ya guys terserah kalian mau tanggal berapa nah tanggal akhirnya nah ini tanpa tanggal akhir ya guys jadi kalau pilih tanggal ini gak bisa aku juga gak tahu kenapa pilih tanggal gak bisa gitu kan nah jadi kalau aku jadi aku tanpa tanggal akhir ya guys oke terus budget harian nah kalian budgetnya berapa nih minimal itu 15.000 sampai 100 juta ya guys oke ini ada harga tawaran maksimum harga tawaran terbaik nah ini kalau harga tawaran terbaik ini yang menentukan itu Lazada ya guys nih harga tawaran terbaik Lazada akan secara otomatis menetapkan harga tawaran terbaik yang ekonomis untuk anda nah kalian tinggal pilih mau Lazada sendiri yang apa sih yang menawarkan harga apa kalian sendiri nah kalau yang di bawah ini itu kita yang klik sendiri ya guys kita yang tulis sendiri harganya berapa nah disini si Lazada juga merekomendasikan harga tawar lebih tinggi dari 400 rupiah dapat melampaui 75% dari harga kompetitor kompetitor jadi mulai dari 400 sampai dengan lebih dari 400 rupiah ya guys jadi harga yang harus kita tawarkan gitu kan nah sebenarnya 150 juga bisa ya guys tapi ini ada keterangannya harga tawar dalam rentan 150 sampai 200 ribu tapi si Lazada mintanya itu 400 rupiah minima 400 rupiah ya guys itu karena dapat melampaui 75% dan dari harga kompetitor nah jadi paling tidak kita 400 ya guys eh 400 kalau lebih dari 400 itu lebih baik ya guys ini kalau kita yang sendiri yang menentukan ya tapi kalau mau Lazada sendiri juga ini ekstimasi klik hariannya itu 5 sampai 10 ribu kalau 15 ribu budgetnya coba kalau 25 ribu kalau 25 ribu itu 10 sampai 165 klik coba kalau 50 ribu tadi sampai 200 ribu 200an ya nah sampai 50 ribu nah ini 20 sampai 335 klik per hari jadi kalian budgetnya mau berapa nih mau 15 ribu 25 ribu atau 50 ribu ya guys terserah kalian jadi kalau menurut aku sih kalau kalian pemula ya 15 ribu aja ya coba-coba biar gak bonjos gitu kan biar gak sekaligus abis karena kan takutnya malah enggak ini ya guys enggak worth it gitu kalau untuk coba-coba ya enggak apa-apa jari yang kecil aja dulu sih nah ini pemilihan produk nih coba lihat nih apakah anda ragu dalam memilih produk untuk dipromosikan dalam campaign algoritma Lazada akan membantu anda membuat pilihan yang optimal berdasarkan potensi penjualan produk promosi produk membantu anda mendapatkan penempatan yang memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dan telah dipersonalisasi pada beranda atau halaman utama halaman pencarian dan penempatan lain yang direkomendasikan oleh situs web atau aplikasi Lazada ini penempatannya kita klik nah ini hasil pencarian ini halaman hasil pencarian penempatan promosi pencarian membuat anda untuk mempromosikan produk anda di halaman hasil pencarian Lazada jadi ketika orang mencari produk kita yang paling utama di halaman utama juga tanpa orang mencari sudah nongol produk kita produk promosi rekomendasi pada promosi produk memungkinkan anda untuk mendorong traffic dan penjualan dengan daftar produk yang dipersonalisasi nah ini di halaman utamanya tanpa kita mengklik atau tanpa mencari langsung ada di dasber halaman utama nah ini ketika halaman detail produk ya guys promosi produk ditampilkan pada halaman detail produk tingkatkan visibilitas produk anda pada saat pembeli menelusi produk yang sama di situs web atau aplikasi jadi ada 3 penempatan ya guys secara otomatis yang Lazada yang menentukan oke jadi kalau kalian udah fix tinggal kirim ya guys langsung kalian kirim aja oke coba coba langsung aja aku klik ya oke ini coba aku ganti ya tanggalnya aku mau tanggal 1 ya guys oke bulan tanggal 1 bulan 12 ya oke ini tanggal 1 bulan 12 langsung aja kita klik kirim coba kita klik kirim oke ini hasilnya seperti ini oke guys disini aku disuruh top up lagi ya guys karena sisa saldo aku itu gak cukup ya guys karena top up yang kemarin itu adalah untuk promosi produk baru ya guys nah ini sisa 19.000 rupiah ya jadi aku harus top up kembali minima 50.000 ya gitu jadi aku belum bisa melakukan promosi produk oke jadi segini dulu ya video dari aku semoga bermanfaat ya tutorial promosi produknya untuk para pemula semoga toko kalian makin maju dan makin ramai ya guys sukses selalu pokoknya untuk toko yang baru mulai maupun yang sudah lama jika ada pertanyaan jangan lupa ya tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk subscribe like and share see you dadah dadah Terima kasih.